Seorang warga yang positif COVID-19 di Simalungun, Sumatera Utara melawan saat akan dijemput untuk menjalani perawatan. Warga yang positif COVID-19 ini menolak, dijemput tim medis dan justru mempertanyakan surat yang menyatakan dirinya positif COVID-19. Keluarga-warga yang akan dijemput juga mempertanyakan tim medis yang menjemput. Warga yang positif COVID-19 ini sebelumnya atau pada akhir April lalu telah menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif. Petugas sempat memintanya untuk isolasi mandiri sebelum kemudian hasil swab test keluar dan dinyatakan positif. Warga yang positif COVID-19 ini akhirnya dapat dijemput setelah Bupati Simalungun meminta bantuan kepada Kapolres untuk pengawalan penjemputan. Di medis kemudian melakukan penjemputan paksa dan membawa pasien menggunakan mobil ambulans. Keluarga, lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh gereja, semua sudah melakukan pendekatan. Awalnya keluarga tidak bersedia untuk dirawat. Dan terakhir dengan bantuan aporat keamanan keluarga tersebut sudah kita bawa ke rumah sakit darurat untuk melakukan pemulihan kesehatan.